Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia islam Kali ini kita akan membahas tentang tradisi memperingati Nuzulul Quran Malam Nuzulul Quran menjadi momentum berharga bagi umat islam yang terjadi di bulan Ramadan Dimana daerah di Indonesia Nuzulul Quran diperingati dengan berbagai cara Terdapat sejumlah tradisi memperingati Nuzulul Quran Pengertian Nuzulul Quran sendiri adalah malam diturunkannya Al-Quran Kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril Peristiwa Nuzulul Quran diperingati setiap tanggal 17 Ramadan Selain beribadah, umat islam memperingati Nuzulul Quran dengan sejumlah perayaan Ataupun kegiatan Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam memperingati malam Nuzulul Quran Nah berikut ini ada tradisi-tradisi memperingati Nuzulul Quran 1. Tradisi Kuah Belangong Tradisi Kuah Belangong diperingati di Aceh Tradisi Kuah Belangong merupakan kenduri yang juga dikenal dengan nama Tamat Daruh Atau Hatam Al-Quran untuk memperingati Nuzulul Quran Pada kenduri ini disajikan anda yang kemasakan dan berbagai jenis kue Salah satu menu utama kenduri Nuzulul Quran di Aceh ini adalah Kuah Belangong Kuah Belangong adalah makanan yang terdiri dari daging sapi atau kambing Yang dicampur dengan nangka muda serta bumbu yang khas Menu ini dimasak di masjid dalam kuali besar atau belangah secara bergotong royong dan dimakan bersama-sama Menu ini juga dilengkapi dengan sayuran pelengkap seperti batang pisang, pisang kepok muda, dan labu 2. Tradisi Seribu Tumpeng Tradisi Seribu Tumpeng adalah tradisi Nuzulul Quran yang digelar Kraton Kasunan, Surakarta Tumpeng diarak dari Kraton menuju Joglo Sriwedari, Solo Saat memperingati Nuzulul Quran yang digelar pada malam 21 Ramadhan Tradisi ini juga disebut dengan tradisi malaman Sriwedari Arak-arakan ini menyimbolkan para sahabat Nabi SAW Saat menyambut kedatangan Nabi usai menerima wahyu atau Al-Quran dari Allah SWT Setelah mengarak tumpeng, warga boleh memakan nasi tumpeng tersebut 3. Tradisi Malaman Tradisi Malaman merupakan tradisi Nuzulul Quran yang diperingati di Lombok Tradisi ini dimulai dengan menyalahkan dilah jojor, suluh penerang yang dibuat secara tradisional dari buah jemplung Obor dilah jojor ini dinyatakan setelah sholat maghrib Dan setelah itu, masyarakat akan bersolawat bersama 4. Doa Bersama Selain tradisi khusus, malam Nuzulul Quran juga diperingati dengan rangkaian acara yang digelar di masjid-masjid Mulai dari hatam Al-Quran hingga doa bersama Umat Islam dianjurkan untuk memperingati Nuzulul Quran sebagai salah satu bentuk syiar Selain itu, malam Nuzulul Quran juga dapat diperingati dengan melakukan sejumlah amalan sunnah Seperti tadarus Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran Nah itu dia tradisi memperingati Nuzulul Quran di berbagai daerah di Indonesia Semoga dengan adanya informasi ini, bertambah juga keimanan kita kepada Al-Quran sebagai umat muslim Jangan lupa memperingati Nuzulul Quran Ramadan tahun ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini